Intro Saat ini anda tengah menyaksikan program BNews Update Bersama saya Rini Nintas yang akan menemani anda selama 30 menit ke depan dengan menyajikan berita-berita menarik yang aktual dan terpercaya Menjadi tua rumah pada event internasional tahunan IMF World Bank Annual Meeting yang diadakan di Bali Kepolisian daerah Bali memperketat pengawasan dan pengamanan di sejumlah titik strategis Kepolisian daerah Bali bebenah serta memperketat pengamanan dan pengawasan titik strategis menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 yang akan datang di Pulau Dewata dengan mengoptimalkan seluruh aspek keamanan Melalui Kepala Subbidang TIK Polda Bali AKBP Iwayan Jiartana dan Karoops Kombes Polinyoman Suman Jaya mengatakan bahwa semua kamera CCTV yang ada di ITDC Nusa 2 yang menjadi pusat acara kegiatan maupun yang ada di Pemkap juga di konsulat yang ada di Bali akan terkoneksi dengan common center yang ada di Polda Bali Jadi kita memang mempersiapkan personil itu yang untuk pengawalan kita minta BKO kendaraan dari motor itu jumlahnya sampai 450 kendaraan motor dan juga mobil karena kaitannya dengan pengawalan BPHD teringkat kepulangan gara Dari Bali Tim Deputan Tiri Brata TV, Salam Tiri Brata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian secara langsung membuka pertandingan Taekwondo Kapolri Cup 2018 di Bubur, Jakarta Timur Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menyelenggarakan turnamen Taekwondo Piala Kapolri Cup 2018 di gelanggang olahraga remaja Popki Cibubur, Jakarta Pembukaan tersebut dimeriakan dengan 2.225 peserta baik dari unsur TNI, Polri, dan masyarakat umum dari luar daerah ikut bergabung dalam kejuaraan tersebut Terdata sebanyak 135 kontingen yang diikuti 137 personil TNI dan Polri dan 2.118 dari masyarakat umum Pembukaan kejuaraan Taekwondo tersebut diwakilkan asisten SDM Kapolri Irjen Pol Eko Indraheri Peserta dan pengunjung juga turut menyaksikan dan antusias pada pembukaan turnamen Taekwondo tersebut Pertandingan Taekwondo akan berlangsung selama 3 hari dengan tujuan untuk mencari calon unggulan dalam masing-masing kelas Taekwondo Pertandingan yang telah diselenggarakan untuk ke-6 kalinya di Indonesia ini dibagi berdasarkan kelompok umur mulai dari kategori pra-kadet 6-11 tahun, kategori kadet 12-14 tahun, kategori junior 15-17 tahun, dan senior 18-30 tahun Polri, kerjasama dalam hal ini dan dengan BNI, utama yang banyak-banyak kelas sponsornya juga tentu dengan Polri, dan juga dari satu angkat Kompos sendiri, dari Menpora kita melaksanakan kegiatannya untuk mencari bibit-bibit unggul di samping tentu saja tugas Polri sebagai pembina masyarakat itu bisa luar dengan ini jadi bisa disinggalkan pembina masyarakat, segaligus dalam kontek mencari bibit-bibit unggul atau atlet Taekwondo di Keputian Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Baris Krim Polri berhasil mengungkap sindikat perdagangan anak di bawah umur yang rencananya akan diselundukkan ke Malaysia Badan reserse Krimana Polri berhasil mengungkap serta menangkap pelaku yang memperdagangkan anak di bawah umur ke negara tetangga Malaysia Dari hasil penyelidikan, para pelaku yang berhasil diungkap Baris Krim Polri ada beberapa peran dari masing-masing para pelaku Di antaranya yang pertama adalah orang yang merekrut korban untuk yang pertama kalinya kemudian yang kedua yaitu orang yang menampung di Jakarta dan yang ketiga adalah orang yang memodali dan menginformasikan adanya korban yang siap untuk dikirim ke luar negeri dan berkoordinasi dengan warga negara yang berada di negeri jiran tersebut Pelaku yang keempat adalah orang yang berperan membantu menyiapkan membuat data atau dokumen palsu terkait identitas korban Kemudian pelaku yang kelima adalah orang yang mempersiapkan dan mengurus keberangkatan korban dari titik keluar dan mempersiapkan paspor korban dengan menggunakan data palsu tersebut Keberangkatan korban yaitu berangkat dari pintu luar khususnya yang berada di kebupaten Bengkalis Provinsi Riau Korban berangkat dari titik tersebut diseberangkan untuk berlayar dengan menggunakan kapal feri dan sampai di Kuala Lumpur, Malaysia Modus operandi yang dilakukan para pelaku yaitu dengan mengiming-iming korban dengan gaji besar untuk bekerja di negara Malaysia Namun sesampainya di sana korban diperlakukan dengan tidak manusiawi Wakil Dirtipi Dumbar Skin Polri Kombes Pol Pancaputra juga memamparkan bahwa pelaku menawarkan korban lowongan pekerjaan melalui media sosial yaitu Facebook Media sosial Facebook merupakan salah satu sarana yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya Saudara-saudara sekalian, di belakang saya adalah para pelaku yang sudah kita amankan dimulai dari yang pertama adalah saudari L, YL YL ini adalah seorang ibu yang sudah menawarkan adanya lowongan pekerjaan melalui Facebook Media sosial yang berkembang saat ini menjadi sarana yang sering digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi kegiatannya Akibat perbuatannya kelima pelaku dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun dan minimal 13 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp120 juta, paling banyak Rp600 juta Selain Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku juga dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang yang terkait lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata Subdit Resmopolda Metro Jaya kembali mengamankan pelaku tersangka pembogolan mesin ATM yang beroperasi di wilayah Jakarta Subdit Resmopolda Metro Jaya berhasil mengamankan A alias Rizal dan kedua rekannya yang terkait modus pelaku spesialis pembogol mesin ATM BCA yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono dalam konferensi pers dengan media menjelaskan para tersangka kerap beraksi di ATM yang berlokasi di sejumlah wilayah Jakarta dengan modus mengganjal kartu ATM menggunakan batang korek api yang diselipkan ke dalam mesin lubang kartu ATM Jadi kasus ganjal ATM itu pelaku ini ya, pelaku ada beberapa, ada tiga, yaitu mengganjal ATM dengan ini dengan korek, dengan korek ini dengan ini ganjalnya ya, diganjal jadi dia dimasukkan di dalam mulutnya untuk kartu itu jadi nanti kalau ada orang ya, ada orang yang memasukkan nanti kartu itu seolah-olah tertelan jadi tertelan tidak akan keluar lagi dari hasil kesaksian pelaku selama satu tahun beroperasi setidaknya ketiga pelaku sudah memakan lima korban dengan total keuntungan yang mereka dapatkan sangat fantastis mencapai 144.375.000 rupiah tak hanya tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti sebanyak 89 kartu ATM dari berbagai bank serta 5 handphone dan 28 buku tabungan yang dibuat dari Kalimantan kini para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Akibat kurang pengawasan dalam bermain bocah SD tertancap besi tajam saat memanjat pagar Babin Ngertimas dan anggota Polsek Senen menangani kejadian lakas saat bermain di Jalan Mahoni No. 6 RT 5 RW 8 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dengan korban atas nama Fikri Aditya Saputra pelajar kelas 4 SD Jalan Timah K17622 RT 01 LW 01 Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Ada pun kronologi kejadiannya ialah berawal dari korban yang mengajak para saksi yaitu teman satu sekolahan di SDN 01 Pagi Bungur Senen, Jakarta Pusat ke TKP untuk mengambil bola yang masuk ke dalam pekarangan rumah warga Sesampainya di TKP teman-teman korban melarang korban untuk memanjat pagar tersebut namun korban tetap hendak memanjat pagar untuk mengambil bola Selanjutnya korban memanjat pagar dan pada saat korban sudah di atas lalu kaki korban terpleset dan dagu korban tertancap pagar besi hingga nembus ke mulut dan badan korban tergantung Demikian dilaporkan oleh Babin Kampipas Pol Seksenen Salam Terbeletang Melawan petugas dengan timah panas di kedua kakinya karena berusaha melawan dengan menodokan senjata mirip pistol M16 ke arah petugas yang ingin beringkusnya Residivis berbadan kekar ini ditangkap di kediamannya di Gang Flamboyen Seimen Cirim Kecamatan Sunggal Deli Serdang oleh tim busur Pol Sekmedan Sunggal Selain senjata softgun turut disita dari tersangka kunci letter T dan dua unit sepeda motor serta plat nomor polisi kendaraan yang diduga hasil curian Dalam menjalankan aksinya tersangka MTF bekerjasama dengan seorang rekannya berinisial A yang kini masih buruk Aksi kedua tersangka terekam kamera CCTV di salah satu minimarket di kawasan Medan Sunggal Dari rekaman tersebut terlihat keduanya yang sudah 16 kali melakukan aksi kejahatan membawa kabur motor korbannya yang terparkir dengan cara merusak kunci kontak Barang hasil curian kemudian dijual para pelaku kepada penada dengan harga variasi antara 5 juta hingga 10 juta rupiah Polisi masih membutuhkan tersangka yang identitasnya sudah diketahui Melakukan pencurian kendaraan motor sebanyak 16 laporan polisi senjata airsoft gun yang ketika ditangkap tersangka berusaha untuk menerongkan kepada petugas sehingga kuasa dilumpukan kedua kakinya yang masih ada di dalam ruangan ataupun di ruangan Dari Medan Sumat Bautara Tim Liputan Jemberta TV Salam Tibata Kami akan kembali dengan berita menarik lainnya setelah informasi berikut ini Dalam kurun waktu 2 bulan Polres Tanjung Balai Sumatera Utara telah banyak mengungkap kasus narkotika dan sebanyak 60 orang telah ditetapkan menjadi tersangka Selama dalam kurun waktu 2 bulan 60 orang berhasil ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika selama dalam kurun waktu 2 bulan terakhir Terhitung dari 9 Juli hingga 30 Agustus 2018 personil Satres Narkoba dibawah kepemimpinan AKP Adi Haryono menetapkan sebanyak 60 orang sebagai tersangka dengan barang bukti masing-masing sabu, ekstasi, dan ganja Dari 48 kasus yang ditangani untuk kasus kepemilikan ganja 6 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka sedangkan untuk kepemilikan sabu 53 orang tersangka dan ganja 1 orang tersangka untuk barang buktinya sendiri terdiri dari 131,34 kg ganja 3 kg 221,4 gram sabu dan 2 butir pil ekstasi Kapolres Tanjung Balai AKPP Irfan Rifai dengan didampingi wakapolres Kompol Tarionor Harja dan kasat narkoba AKP Adi Haryono di hadapan para insan pers mengatakan bahwa rincian dari 60 orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya 55 orang pria dewasa 3 orang perempuan dan 2 orang anak laki-laki untuk melakukan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Balai Kapolres mengakui bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan peran serta masyarakat Klasifikasi diberikan jadi 55 orang laki-laki dewasa 3 orang perempuan dan 2 orang anak-anak Jadi 60 tersangka tersebut nanti mungkin dari tanda-tanda bisa meminta datanya dan bisa bagikan dari klasifikasi tersangka berdasarkan usia berdasarkan pekerjaan berdasarkan status tersangka langsung saya berfokus pada status tersangka saja dari 5 dan 60 tersangka tersebut yang ditetapkan terkait dengan sebagai distrik di tolokan distribusi dia ada 55 tersangka Pada acara itu pula Kapolres bersama Wakil Wali Kota Tanjung Balai Wakil Ketua DPRD Kumas Pengadilan Negeri Tanjung Balai Perwakilan dari Kajari BNN Kota Tanjung Balai Tim Lab For Polda Sumatera Utara dan tokoh masyarakat melakukan pemusnahan barang bukti narkotika berlangsung di depan Aula Pesat Gatra dan di halaman belakang Mapolres Tanjung Balai Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Jalin Silaturahmi dan Sinergitas TNI Polri Pangdam 1 Bukit Barisan Kunjungi Polres Pemantang Siantan Pasca dilantik sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI MS Fadilah langsung melakukan kunjungan kerja ke Kota Pematang Siantar Sumatera Utara Dalam kunjungannya Pangdam 1 melakukan serangkaian kegiatan seperti melakukan silaturahmi kepada Forkopimda dan tokoh masyarakat Siantar Simalungung menutup pendidikan secata rindam 1 Pematang Siantar serta kunjungan ke Korem 022 Pantai Timur serta Yonif 122 Tombak Sakti Di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya Pangdam 1 menyempatkan diri mengunjungi Polres Pematang Siantar Menurut Kapolres Pematang Siantar AKBP Dodi Hermawan kunjungan tersebut merupakan sejarah bagi Polres Pematang Siantar karena baru pertama kali dikunjungi oleh seorang Pangdam Selain itu hal tersebut merupakan bentuk soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri Soliditas sinergitas TNI dan Polri itu sudah menjadi keharusan kewajiban bagi kita semua Kita TNI Polri meyakini bahwa dengan soliditas dan sinergitas TNI Polri Insya Allah banyak hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas pengabdian baik TNI dan Polri bisa dilakukan dengan baik ke depan tentu dinamika yang terkait dengan pertahanan dan keamanan akan semakin tinggi untuk itu koordinasi kerjasama saling mendukung dalam hal-hal untuk menunggu situasi yang aman, damai, tenteram itu akan lebih baik dikerjakan tidak berarti mengambil alih tugas masing-masing tetapi mengisi ruang-ruang kosong yang memang perlu mendapat perhatian dari kita semua Dalam pelaksanaan tugas dimana kami saling membantu saling berkoordinasi nah terciptanya keamanan tertipat NKR Usai melakukan kunjungan ke Polres Pematang Siantar Pangdam Satu Bukit Barisan kemudian melanjutkan serangkaian kegiatan lainnya Dari Sumatera Utara Tim Liputan TRIBRATA TV Salam TRIBRATA Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Akhir kata saya Rininta dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Saksikan terus BNews Update dan program menarik lainnya hanya di TRIBRATA TV Salam TRIBRATA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!